Intro Jika hidup adalah kebahagiaan maka kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika berbagi kepada anak yatim piatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV da'wah bilik mah Senang sekali saya Fitriani kembali bisa menyapa anda dalam program Nusya TV berbagi dimana kali ini saya menyertakan langsung dari Masjid Nurul Sadili atau studio Nusya TV Panetan Galis Longke Bangkalan Pada malam hari ini 25 anak yatim piatu memperoleh bantuan dan santunan kembali dari Raden Kaji Fakrila Ashol Seperti biasa santunan diberikan dalam bentuk uang atau materi bahan baku dan juga konsumsi Dihadiri dan disaksikan langsung oleh jemaah pada malam hari ini yang terdiri dari para ulama, masyarakat dan tentunya farsmania dari berbagai wilayah Maka langsung saja demi menyekatnya waktu berikut program Nusya TV berbagi untuk anda Selamat datang dari program Nusya TV berbagi Beberapa anak yatim piatu berjumlah 25 Menerima santuan dari komisaris Nusya TV Maden Kaji Fakrila Ashol Seperti biasa santunan dalam bentuk uang dan juga panen Menerima bantuan dari program Nusya TV berbagi malam ini Dari panitang wangke galis bangkalan Tidak hanya ditakdirkan dengan kehargaan yang tak sempurna Tidak hanya ditakdirkan hidup ilu tanpa lengkap orang tua Serta tumbuh kembang dari listangan lembut seorang ibu Mereka pun kini harus diuji dengan keterbatasan ekonomi Harus menahan diri kalau melihat teman sebaya membeli mainan Menahan perihnya lapar dan sakitnya hidup tanpa kasih sayang Namun beruntunlah masih dilahirkan di kota Zikir dan juga Salawat Sehingga pada malam hari ini bisa bertatap dan bersalaman langsung Bahkan menerima bantuan dan santunan secara langsung Dari Radeng Kiyaji Fakrila Aswan yang sebelumnya mungkin membayangkan saja hanya sebuah asumsi Tidak ada yang pernah salah dari takdir Hidup berkecukupan belum tentu toleran Hidup dari welas asih juga belum tentu menyedihkan Mereka adalah orang-orang terpilih di tengah malam dan terangnya rembulan Walau tak pernah meminta hidup tanpa kasih sayang orang tua Namun kini harus tercipta kuat dengan sendirinya Kisah derita hidup memang bukanlah sebuah karangan Bukan juga hanya suatu bualan Hidup yang tak sendiri selalu bertemankan dengan kesendirian Namun tak juga pernah membuat putus harapan Dengan semangat mereka bersebar diri kegak Menantang kerasnya jaman liku hidup yang berpilo dan tak menentu Merupakan sebuah kenyataan yang terlalu mengharu biru Sebuah perjuangan hidup tanpa ayah dan ibu Ya mereka anak yatim piyato Anak yang luar biasa Maka jangan enggan berbagi kepadanya Karena sebenar-benarnya kebahagiaan adalah ketika saling berbagi senyuman Mungkin jika bisa meminta Mereka akan meminta hidup dengan orang tua Mungkin jika bisa tak menerima Mereka pun ingin tidak menerima sebuah takdir Maka ini adalah kenyataan hidup Kenyataan hidup tanpa dekat dan kasih sayang seorang ibu Dan juga seorang ibu Mata u.tunggu Aikat musibahku Mata u.tunggu Melal Al-Ila ya'alin Ennana 勝i Ramzan Al-Qari Mata u Fak seront Haiya kleine Muda Kiri Mai Agab Allah Ramadhan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan Semua amalan dilipatkan takkan bagi umat Rasulullah Ramadhan Aqdalu ma marra ala dunyana min ayam Wa bihi nazlal Qur'an wa ala khairil anam Ramadhanu bihi al-musra wa ma'al-usri yusra wa hada dhanuna billam Ramadhanu khairu ma tu'ti s-sanaha Pemisah Nusya TV dalam program Nusya TV berbagi malam ini Saya telah bersama salah satu anak Yang dari tadi melarikan perhatian saya hanya ke dia seorang Karena sangat mengemaskan ya pemirsa Dengan siapa namanya? Ardi Devi Adi Biasa dipanggil? Ardi Rumahnya di mana? Pakandajah Udah disini tadi kesini pakai apa? Jalan kaki Jalan kaki Jalan kaki Mungkin Mungkin Oke Ardi Gimana perasanya malam ini dapat apa aja ini? Dapat uang, dapat makanan Gimana perasanya? Alhamdulillah senang Senang aja? Gak senang banget? Senang Ardi sekarang kelas berapa? Kelas 4 dan hampir kelas 5 Kok ada hampirnya? Kena Lulusan Tanggal 5 Ardi Pelajaran favorit Kalau sekolah apa? Akhirah Kenapa? Banyak O nya ya? Kenapa Ardi suka pelajarin itu? Suka aja gitu ya Oke Ardi Apa cita-citanya kalau sudah besar? Youtuber Oh Ingin jadi Youtuber Tepuk tangan dulu dong Untuk Ardi Kenapa pengen jadi Youtuber? Senang-senang aja Iseng-iseng Apa? Gak jelas? Senang-senang aja Senang-senang aja Kira-kira kalau jadi Youtuber Konten apa yang ingin di upload? Gaming Luar biasa sekali ya Bisa main itu? Bisa Nanti di uji loh ya Coba Kalau misalkan perasaan malam ini seneng Ucapkan terima kasih dong pada Raden Kya Jifah Laskol pada Nusya TV Gimana? Terima kasih Nusya TV Dan Kya Jifahri Nusya TV Dak wah bil hikmah Oke Tepuk tangan dulu dong Untuk Ardi Kemudian tadi kita sudah berbicara Dengan penerima yang cowok Sekarang kita coba dulu yang cewek Namanya siapa? Lailia Siapa? Lailia Lailia Oh Lailia Lailia rumahnya dimana? Di Galis Iya Galisnya mana? Oh gak tau ya Gak tau alamat rumahnya Mas Ihan Lailia sekarang sekolah atau gimana? Sekolah Kelas berapa? Kelas 10 Nah kalau tadi Ardi pengen jadi Youtuber Lailia pengen jadi artisnya gak? Gak mau Kenapa? Yaudah cita-citanya jadi apa? Jadi dokter Dokter apa? Dokter Jantung Atau dokter Cintang Dokter apa? Pokoknya dokter bisa nyuntik gitu ya Terima kasih Lailia Kemudian saya telah bersama dengan Pengurus Masjid Nurus Sazili Dengan Bapak siapa? Haji Muhammad Jalani Mas Uri Bapak selaku saksi mata Seberapa seringkah acara Nusya TV Berbagi pada malam hari ini terlaksana Dan seberapa pentingkah menurut Anda? Ya Alhamdulillah Acara-acara malam ini Bisa berjalan dengan lancar Dimana Nusya TV telah berbagi Kepada anak yatim Dan khususnya anak yatim Yang ada di sekitar masjid ini Tentu mungkin Bisa menyebabkan Anak-anak yatim merasa senang Merasa bahagia Karena ada yang memperhatikan Khususnya di bulan Ramadan ini Dan ini mungkin sangat penting Kedepan Untuk Nusya TV Dan tentu Tentu yang lain Agar supaya Sering-sering ada Santunan seperti ini Karena bisa menyebabkan Anak yatim merasa senang Dan merasa bahagia Ada yang memperhatikan Lalu bagaimana dengan dukungan Masyarakat setempat Khususnya masyarakat Kecamatan Galis Terhadap program-program Nusya TV Utamanya program Nusya TV Berbagi Alhamdulillah Mungkin dari masyarakat Kecamatan Galis Sangat mendukung sekali Dan sangat berharap Agar supaya Santunan-santunan seperti ini Seperti yang saya sampaikan tadi Bisa berlangsung Bukan hanya Di acara pada malam hari ini Tapi juga Alhamdulillah Nusya TV Sering ada acara-acara Berbagi Baik kepada fakir miskin Ataupun juga kepada Anak-anak yatim Ini bisa menyebabkan Bisa menyebabkan mereka Khususnya orang-orang Fakir miskin dan anak yatim Seperti yang saya tadikan Ada yang merasa Memperhatikannya Sehingga mungkin bisa Lebih meningkatkan Kesejahteraannya Dan mungkin bisa Menyebabkan Mereka-mereka itu Semakin Apa Semakin bisa Mendekatkan diri Kepada Allah S.W.T dengan adanya Santunan ini Apalagi santunan ini Dari Nusya TV Langsung dipimpin oleh Hadrat Muqar Mereka atau keberadaan Mereka Sebagai orang Yang tidak mampu Secara ekonomi Dan juga Anak yatim Iya Ini untuk mengetahui Keberadaan anak yatim Ataupun orang-orang Yang tidak mampu Tentunya dari Nusya TV Karena sudah Banyak anggotanya Ini mungkin Bisa Bisa mendata ini Bisa juga mungkin Bekerjasama dengan Dengan lembaga-lembaga Yang lain Atau juga pernah Nusya TV Berapa itu Bekerjasama dengan Lasisno Dengan Pengurus MBCNO Kecampatan Galis Dan Dari Lasisno sendiri Sebenarnya Dari lembaga Dari lembaga Di pengurus MBCNO Sebenarnya Anak yatim Ataupun fakir-fakir miskin Yang memang butuh Bantuan dari kita Itu sebenarnya Sudah ada datanya Satu kalimat Untuk Nusya TV Nusya TV Dakwabil hikmah Terima kasih Bapak Seperti biasa Dalam program Nusya TV Berbagi Meskipun tak ditakdirkan Sebagai anak Dengan orang tua Yang lengkap Namun juga belum tentu Tidak memiliki Semangat yang luar biasa Maka dari itu Mari kita coba Yel-yel Nusya TV Bersama Saya rasa Semuanya sudah Mengetahuinya Nusya TV Dakwah hikmah Boleh sekali lagi Dan diikuti oleh Para penonton Yang hadir malam hari ini Nusya TV Terakhir Nusya TV Ibarat sebuah cinta Maka tak indah Rasanya Bila hanya Diungkapkan Melalui kata Maka sebagai Interpretasi cinta Kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka jangan enggan Berbagi kepada Anak yatim piatu Dan untuk anda Di luar sana Yang ingin menyalurkan Donasi kepada Anak yatim piatu Dan orang yang tidak Mampu Maka langsung saja Transfer melalui Rekening bank Nusya TV Tertera di bawah ini Saya Fikri Ani Dari Panitang Lonkir Kesempatan Galis Kabupaten Bangkalan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati